Ketua DPCP 3 Kota Cilgon Bapak Haji Saruji SH bersama dengan Media Lugas TV melakukan kegiatan santunan anak yatim beserta ibunya. Di mana kegiatan sosial ini dalam rangka Asyurus 10 Muharam 1445 Hijriah tepatnya di hari Jumat 28 Juli 2023. Silaturahmi antara pengusaha yang mana juga merupakan Ketua Kadin Kota Cilgon juga memimpin salah satu partai politik P3 di Kota Cilgon dengan perusahaan media tentunya hal yang wajar. Mengingat media sebagai kontrol publik dengan hasil seraturahmi ini dapat menghasilkan hal positif kepada masyarakat khususnya anak yatim. Sinergitas seperti ini tentunya harus dijalin dengan kegiatan santunan anak yatim beserta ibunya ini sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Lugas TV yang ketiga hadir untuk berbagi. Seperti apa keseruhan acara santunan anak yatim beserta ibunya dengan perusahaan media PT Lugas Multimedia Nusantara dengan DPC P3 Kota Cilgon. Berikutnya kepada Pak Erwe dan tim teman-teman. Selamat kita saudara saya mungkin dari pengurus dari B3 ya tentunya yang saya cintai anak-anak kami yatim yang ada di kurang iris kondisi kompensitas situasi di Kota Cilgon. Setelah itu Aba ini ada rencana mau santunan gitu ya di hari lebaran anak yatim. Lalu saya spontanitas saja. Aba boleh gak di-Auto Lugas TV? Oh boleh. Dengan selasa Rabu Karis tiga hari tentunya waktu sangat singkat ya. Dengan adanya keadaan seperti ini ketika ada kekurangan saya sebagai Bimbingan Rada ASU Lugas TV Mohon maaf ya anak-anak kami ibu bapak ketika penyambutan kami ini kurang berkenan Tentunya hanya terhitung 48 jam lah ya kami menyediakan busan apa segala macam kursi ya kan jadi mohon maaf. Nah itulah tentunya berlanjut makanya hari ini kita adakan santunan lebaran anak yatim ya. Lalu sampai saat ini mungkin hampir tahun nebu 25 yang ada di saat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Mukarom K.I.H.J. Dr. Andes Misjar Yang Alhamdulillah beliau sehat walafiat hadir di acara ini Dan merangka kita acara sayang dan kasih kita kepada anak-anak kita Juga yang saya hormati pimpinan redaksi Lugas TV dan seluruh kru Juga yang saya hormati Bapak RW Alhamdulillah hadir atau Pak RT yang hadir yang saya hormati Dan juga para bakal calon anggota TPRD Kota Culegon dari Partai Persatuan Pembangunan P3 Lugas TV yang saya hormati dan saya apresiasi juga sekaligus saya terima kasih Atas kerjasama yang baik dalam acara ini Karena memang media adalah bagian daripada satu sarana, organisasi Yang memang bagaimana untuk berjuang sama-sama membangun kepentingan masyarakat Tacegur Salah satunya kepedulian terhadap anak yatim pada hari ini Peran Lugas TV ini sangat berarti bagi kami Kami dari P3 Kota Culegon memang sudah merencanakan bukan hanya kebetulan Allah sudah menggerakkan hati kami semua pengurus dan bakal calon Untuk bagaimana menghormati dalam kasih sayang kita kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar Culegon ini Sehingga Alhamdulillah terus saya sampaikan Pak Sinaga Bukan titik ini saja P3 mengadakan kegiatan bagaimana menyambut hari raya anak yatim ini Hari lebar anak yatim ini dalam tahun 1440 Hijriah pada hari ini Tapi ada beberapa titik hari ini juga Ada dilaksanakan bukan mikrotek oleh bakal calon P3 Berlangsung sekarang juga acara santunan anak yatim Dan juga di Suralaya juga dilakukan di Tulum Rang Dan insya Allah malam minggu besok juga kami adakan di Kecamatan Prokata kalau nggak salah Jadi Penyairan Kenapa P3 ini hadir untuk mendekatkan diri pengurus P3 kepada masyarakat Melakukan sosial terhadap baik itu anak yatim maupun juafat dan kegiatan-kegiatan yang lain Karena memang P3 ini adalah satu partai yang didirikan oleh paralim ulama Dan kita adalah sebagai pewarisnya Dengan mengajarkan bagaimana kita saling membantu satu dengan yang lain Ya Membangun struktur sosial Kita harus saling perasa peduli dengan sesama Terutama yang nggak mampu Kita harus hadir Satu budaya yang memang harus kita lakukan untuk saling berbagi Apalagi sekarang ini anak yatim maupun saya sampaikan ini adalah Kamana Kiti pandai orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!